Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa sebagai upaya mewujudkan program meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu, aparat kepolisian Polresta Bandung kembali melakukan renovasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Ibo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rutilahu dalam rangka hari Bayangkara ke-78 di Desa Bojongkunci, Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung. Kebahagiaan terpancar dari raut keluarga Tariono, warga kampung Sukamanah, Desa Bojongkunci yang hari ini rumahnya yang telah lama dihuni mulai direnovasi oleh Polresta Bandung. Selama bertahun-tahun lamanya, ia beserta istri dan anaknya tinggal di rumah tidak layak huni. Bahkan kondisi rumah sebelumnya berupa bangunan bilik yang telah usang dan atap rumah yang juga telah bocor. Karena tidak memiliki biaya untuk perbaikan, ia hanya bisa pasrah dengan kondisi rumahnya tersebut. Namun setelah sekian lama menunggu, bantuan perbaikan tersebut akhirnya tiba. Pembangunan rumah tidak layak huni ini akan memakan waktu selama 14 hari. Kegiatan peletakan batu pertama, pembangunan dari Ruti Lahu menjadi rumah layak huni. Di mana kegiatan ini memang berdasarkan gotong royong yang diperakarsai oleh Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Kades. Sehingga masyarakat berkenan untuk berlomba-lomba, berbuat kebaikan, saling membantu. Dan kenapa dipilih rumah Pak Tariono ini? Karena rumah Pak Tariono ini dilihat bahwa rumahnya berdasarkan anyaman bambu, kemudian tiap hujan selalu merembes, dan malam-malam selalu kedinginan. Sehingga curhatan atau keluh kesahnya daripada Pak Tariono ini nyampe kepada Muspika, Kecamatan Pamompok. Dan alhamdulillah sudah terkumpul anggaran untuk membangun Ruti Lahu ini dengan insya Allah 14 hari ke depan kita akan melaksanakan kegiatan peresmian. Pembangunan rumah tidak layak huni ini merupakan Ruti Lahu yang kesekian kalinya diperbaiki oleh pihak kepolisian Polresta Bandung. Perbaikan Ruti Lahu ini melibatkan personel kepolisian, dibantu warga sehingga proses pengerjaannya berlangsung singkat. Rezitya Prasaja, Bandung TV